Intro Prajurit Ukraina terus diteror serangan bahan peledak angkatan bersenjata Rusia Seperti rekaman yang diunggah di telegram Kementerian Pertahanan Rusia Jumat 15 Desember 2023 Tampak dua posisi tentara Ukraina dihujani bahan peledak hingga membara Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia di Novorossis Menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina menggunakan kuat kopter Tepatnya di Verbovoe Arasaporosi Kasaran pertama operator UAV adalah awak kenderaan tempur yang rusak Berikut infanteri Ukraina yang tergeletak di sampingnya Berikutnya adalah prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang melarikan diri di sepanjang parin Tentara Ukraina disebut gugur akibat gagal bertahan menghadapi serangan ron dan bahan peledak Usai melakukan serangan, unit pencari ranjau dari pasukan lintas udara Terus melakukan pembersihan di wilayah yang dibebaskan di wilayah Artemis Pasukan terjun payung disebut memeriksa jalan meter demi meter Dan menduduki benteng Ukraina untuk mengetahui keberadaan ranjau dan amunisi yang belum meledak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!